Hari, kita bahas soal demam ya Itu tadi pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya oleh Keluarga pasien, kalau saat pasien demam, demam tinggi 40 derajat, 38 derajat Terus di rumah mau diturunkan oleh keluarga pasien, mereka bertanya itu dok bagusnya Kain ini untuk ngompres itu dicelup air dingin, air es atau air hangat Jadi itu pertanyaan yang paling sering ya Kalau secara logika kita, kalau pangan nas terlalu tinggi itu nanti harus dikasih air es gitu ya Supaya turunnya cepat Tapi secara fisiologis itu sebenarnya untuk tubuh agak kurang baik Karena pada dasarnya beberapa kali juga keluarga pasien mengatakan Begitu ditaruh air es, kain yang direndam di air es atau air dingin dari kulkas itu Ternyata tidak membuat suhu si pasien turun atau mungkin turun sebentar Tapi kemudian melonjak lagi, naik panas lagi, lebih panas malah Kenapa itu terjadi? Itu karena tubuh mempunyai reaksi fisiologis untuk mengatasi kelainan dari tubuhnya Jadi biasanya kalau ada kelainan pada tubuh berupa perubahan suhu Suhu kita itu normal di kisaran 36,6 sampai 37,2 kurang lebih ya Kalau misalnya lebih dari 38 itu sudah sangat mengganggu dan sangat tidak sehat Untuk metabolisme tubuh juga itu sangat berbahaya ya Pada suhu 40 derajat celsius, malah pada anak-anak bisa terjadi kejang-kejang Jadi mekanismenya itu karena ada pusat pengendali panas di otak kita Itu dia bereaksi kalau suhu panas, suhu badan meningkat Dia bereaksi untuk menurunkan Jadi dikeluarkan bermacam-macam sitokin-sitokin dari tubuh Serotonin, segala macam mekanisme tubuh Dia ada sarap simpatis dan parasimpatis itu bereaksi terhadap perubahan suhu tubuh Lalu berusaha oleh tubuh sendiri secara fisiologis, patofisiologis untuk diturunkan Kalau kita memberikan kompres air dingin, malah air es Itu kalau di kepala ditaruh, di leher atau di kening itu bisa langsung cepat turun Tapi sarap-sarap di bagian tersebut memberikan sinyal kepada pusat pengatur suhu di otak Bahwa tubuh sedang kedinginan Jadi malah tubuh kita bereaksi yang berlawanan dari yang kita harapkan Membuat sinyal kepada protein-protein seperti serotonin dan segala macam untuk Membuat Mekanisme untuk meningkatkan suhu tubuh Caranya seperti jantung meningkat Tekanan darah meningkat Kemudian sel darah putih dan segala macam mengeluarkan protein-protein atau Sitokin-sitokin untuk meningkatkan suhu tubuh Jadi disarankan dan memang di rumah sakit juga Kita melihat bahwa pasien yang dikompres dengan air hangat-hangat kuku ya Ya bukan air panas ya, air hangat-hangat kuku itu lebih cepat menurunkan suhunya Walaupun ya tidak sampai normal 37,2 Tapi kalau yang 38 bisa turun 37,6 itu sudah lumayan ya Terus pertanyaan yang selanjutnya Apa penyebab demam ya? Penyebab demam itu banyak hal ya Pada saat seperti ini ya demam kita mikir pertamanya ya infeksi ya Infeksi itu bisa karena Dulu infeksi itu yang dipikirkan pertama bakteri Bakteri itu pneumonia oleh streptococcus, pneumococcus, staphylococcus Itu adalah bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan demam dari infeksi di tenggorokan Biasanya di hidung, di tenggorokan Tapi itu bakteri, bakteri itu adalah sel-sel kecil yang bersel satu Dia itu sifatnya bisa berkembang biak Kalau masuk ke dalam tubuh, dia menginpeksi organ-organ tubuh yang dihinggapi ya Nah kalau kedua yang kita pikirkan ya virus Tapi sejak pandemi kemarin ya kita pikirnya virus dulu Karena memang kasusnya lagi banyak ya Virus itu beda dengan bakteri Kalau bakteri itu dia sel sendiri yang bisa mandiri Dia bisa hidup di luar sel tubuh manusia Kalau virus itu tidak, virus itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian Dia harus hidup dengan masuk ke dalam sel manusia Dan makan dari sel manusia Atau sel-sel yang lain ya Bukan hanya manusia, makhluk-makhluk lain seperti binatang atau tumbuhan Virus itu kalau masuk dia tidak bisa sendiri Di luar sel tubuh dari manusia, hewan atau tumbuhan Virus itu akan mati ya Beberapa jam dia akan mati Kemudian Sesudah bakteri atau virus Kita memikirkan jamur ya Jamur-jamur itu seperti Jamur-jamur yang berbahaya Beberapa jamur itu bisa Menginpeksi Di bagian tubuh Paru-paru Hidung tenggorokan Pada wanita juga Jamur itu menginpeksi bagian organ reproduksi Itu juga bisa membuat demam ya Kemudian bisa parasit Parasit itu Kalau bakteri Virus itu Bersifat sel satu Kalau parasit ini yang Makhluk kecil Tapi dia Sudah berbentuk Banyak sel ya Seperti cacing Beberapa protozoa yang lain Itu bisa menginpeksi Saluran napas Saluran kencing Juga Saluran pencernaan Itu bisa menimbulkan demam Itu infeksi pertama Kedua Demam yang Sering itu karena Keganasan ya Kalau keganasan itu Kanker Bisa membuat demam Tapi biasanya demamnya tidak terlalu tinggi ya Juga bisa penyakit Metabolik yang lain Bisa juga Karena Diabetes Mengganggu Fisiologis di tubuh Dia bisa membuat Badan demam ya Kemudian ya Bisa alergi Inflamasi Dan lain-lain Jadi Penyebab demam itu Kita harus cari dulu apa Dan Pengobatannya Selain tadi dikompres Itu bisa membantu juga Berdasarkan penyebab Dari demam tersebut Kalau demamnya oleh Infeksi bakteri Itu antibiotik Biasanya ya Antibiotik untuk gram negatif Gram positif Atau anaerob Kalau untuk virus Antivirus Atau ya kita kasih Obat-obat untuk meningkatkan Imun tubuh Misalnya vitamin C Atau Imunoprotektor yang lain Yang bisa dari kurkuma Bisa dari Rempah-rempah yang ada di Indonesia Itu bisa meningkatkan Imun Buah-buahan Seperti jeruk Itu dari vitamin C Dan Ya antivirus Antivirus yang cocok Untuk virus-virus tertentu Kalau jamur Anti jamur Kalau Inflamasi Atau Peradangan Kita kasih Obat anti radang Tapi kalau Sudah Kanker Itu harus Dicari Kanker utamanya Dimana Ada Penjalaran atau Nggak Baru kemudian Dilakukan kemoterapi Kemudian Selanjutnya Kalau sudah jelas Baru Mikirkan Anti Demamnya ini Apakah Cukup dikompres Atau perlu Anti Demam Seperti Paracetamol Atau Asam Epenamat Atau Yang lain Tapi juga harus dipikirkan Apakah itu Berbahaya atau tidak Misalnya Virus demam berdarah Itu Dikasih Obat anti Demam yang Salah Bisa bikin Perdarahan Jadi Jangan Salah Bahwa kita Kasih Obat-obat Anti Demam Untuk Kasus-kasus Tertentu Malah Berbahaya Jadi Sebaiknya Kalau Sudah dikompres Tidak ada Perbaikan Kalau memang Sangat tinggi Sampai 40 derajat Celcius Ya harus Segera dibawa Ke rumah sakit Ya Atau Kalau memang Mau coba Yang paling aman Paracetamol dulu Paracetamol itu Lebih aman Karena Kalau dikasih Obat-obat Misalnya Yang ada Ibupropen Untuk Kasus-kasus Membedara Pada Bapak Pasien Itu bisa Jadi Berak Darah Jadi Memisan Nah itu Lebih berbahaya Efek samping Dari obat-obat Tertentu Itu malah Membahayakan Pasien-pasien Demam Oke Kalau ada Pertanyaan Tentang Demam Itu bisa Ditanya Di Komentar Atau Bisa Tanya Dan Message Di Instagram Posmasyahaan Yang praktek Spesialis Penyakit Dalam Di Rumah Sakit Miria Palembang Terima kasih Selamat malam Selamat hari Minggu Shalom Selamat malam Selamat malam Selamat malam